Guys, kalian udah nonton video aku yang download jurnal di Sinta belum? Udah dong! Nah sip, kalo yang belum videonya disini ya Nah kemarin tuh kan aku sempet nyinggung sedikit tentang Garuda dan Skopus ya di Sinta Untuk menjawab rasa penasaran kalian, kali ini aku mau membahas tentang Garuda Eits, bukan Garuda yang ini ya Apalagi yang ini, tapi Garuda yang ini nih Garuda yang bakal nolongin kamu buat ngari referensi jurnal gratis Daripada makin penasaran, yuk tonton video ini sampe habis ya Welcome to Kodomi Sudaku Official Video Jumpa lagi dengan aku Ais, kali ini aku mau ngasih tau kamu cara download jurnal gratis di Garuda Oke jadi Garuda itu adalah singkatan dari Garba Rujukan Digital Garuda itu adalah platform sumber informasi publikasi ilmiah di Indonesia Yang dikelola oleh Kemen Ristek Dikti Nah Mbak Mita, tau gak apa itu Kemen Ristek Dikti? Tau dong, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bener gak? Wah good, betul banget wak Nah di Garuda ini mencakup semua aspek ilmu pengetahuan Seperti seni, humaniora, ilmu perilaku, ilmu sosial, fisika, teknik, matematika, dan komputer, kimia, dan biologi, dan lain sebagainya Terus di artikel-artikel ini juga ada yang open access Jadi bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun Terus gimana sih cara downloadnya? Yuk kita langsung aja ke tutorialnya Step 1 Buka browser kamu atau langsung ke Google lalu ketik Garuda Ristek Dikti Nah kita buka yang bagian pertama ya Setelah itu tampilannya akan seperti ini Nah disini kita juga bisa tau nih Ada informasi-informasi tentang jumlah artikelnya udah berapa Terus publishernya udah berapa Jurnalnya yang ada disini udah berapa Dan lain-lain Nah disini kita juga bisa lihat nih Ada beberapa topik yang sering banget muncul di Garuda Biasanya ditandai dengan tulisan yang paling besar Nah contohnya ini ada education, social science, terus ada economics Itu kalau hurufnya paling besar Berarti itu mendandakan bahwa topik-topik ini yang paling sering dicari Atau yang paling banyak muncul di Garuda Oke deh kita langsung aja coba cari jurnal Apa mbak Minta? Kira-kira? Ekonomi deh, ekonomi Oke kita cari ekonomi Terus langsung aja deh kita search Nah udah muncul nih beberapa jurnal ekonomi Nah disini kita juga bisa filter tahun ya Seperti biasa kita bisa filter tentang tahunnya Mau dari tahun berapa sampai tahun berapa Dari sebelah kiri ini Nah terus kalau kita udah masuk Atau sudah muncul tampilannya Nanti kita bakal bisa lihat disini Ada fitur show abstract Jadi kita bisa lihat nih Nah ini kita bisa lihat Kita bisa baca-baca dulu abstraknya seperti apa Kita bisa menyesuaikan apakah jurnal ini yang cocok sama apa yang kita cari Terus yang original search itu kayak link asal dari jurnal ini Jadi jurnal ini tuh sebelumnya di upload di link mana sih? Kita bisa lihat di original search Terus juga ada check-in Google Scholar Nah kita bisa nge-check nih di Google Scholar Kayak jurnal ini tuh nanti juga bisa nyambung ke Google Scholar Terus ada DOI Tau nggak DOI itu apa? DOI apa nih maksudnya apa? Cak? Bukan DOI itu kayak nomor seri dari jurnalnya Gitu loh Mau coba downloadnya? Mau, mau, mau Oke cara downloadnya bisa di-click yang download original sini Terus sebenernya tuh ada lagi yang Nah aku nemu nih Ada cara yang full PDF Bisa download Terus kita juga bisa lihat-lihat dulu nih PDF-nya aja Terus Kalau misalnya download pake yang download original Langsung ke download dulu Gampang kan? So, itu tadi cara download jurnal gratis di Garuda Nah kan sebenernya tuh banyak banget loh Website-website buat cari Atau download jurnal gratis buat referensi kamu Jadi nggak ada lagi nih alasan-alasan buat nunda-nunda tugasmu Karena bingung cari referensinya di mana Hayo, siapa nih yang tugasnya masih dicuekin Yuk, yuk semangat dong ngerjain tugasnya Semoga video ini bisa membantu kamu Dan mengurangi sedikit bebanmu untuk ngerjakan tugas ya Aku bakal seneng banget Kalau misalnya kamu mau support channel ini So, jangan lupa like dan subscribe Oke, see you on next video Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih.